Ada curhat gak sih? Mungkin ada ketakutan sampai akhirnya baru mau luarkan dirinya sendiri? Sebenarnya LSD itu anak yang pemberani. Dia sudah berani mengambil keputusan, pasti dia tahu yang dia hadapi. Kalau ngobrol ke saya sih lebih kepada apa yang hal baik yang bisa kita lakukan bareng. Kita jarang ngomongin ketakutan-ketakutan sih. Karena saya yakin dia selain dia hanya pinter, pasti sekitar dia juga banyak orang-orang pinter yang memberikan masukan-masukan ke dia. Jadi setiap tindakan terlepas dari itu bagaimana, 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 pasti sudah dia pikirkan risikonya. Dan untuk selevel dia yang sudah sekian banyak kontroversinya, saya rasa dia siap menghadapi situasi apapun sih. Kalau yang sekarang sih saya lebih kepada menggiring dia untuk bagaimana dengan apapun yang terjadi, yuk berkarya yuk. Karena kita mencintai kamu itu karena karyamu dan suaramu. Keindahan suaramu gitu. Kalau yang lain-lain itu, ya itu bagian dari proses dia berkarir lah. Tapi udah mungkin, tadi ada takut melangkah gitu ketika ada permasin terus mulai laginya gitu. Takut nggak ya? Nah kalau takut itu saya jarang menanyain sih. Soalnya justru saya selalu mengajarkan dia tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi. Jadi kayaknya kalau bicara ke saya, itu jarang bicara ketakutan-ketakutan sih. Justru saya bilang, ya sudah-sudah, langkah ke depan mau ngapain. Jadi kalau, mungkin dia punya rasa itu, tapi nggak bakalan cerita ke saya. Karena saya selalu mengajarkannya untuk berani sih. Semua, bukan hanya Lesti, semua yang terlibat bekerja dengan saya, saya selalu ajarkan untuk kuat, tough, dan berani. Jadi setiap, ya saya bilang tadi, bulian itu bagian dari attention. Perhatian publik terhadap seorang publik figur. Jadi nggak perlu takut juga gitu ya. Bahkan sekarang banyak ya, yang sengaja bikin sesuatu biar dibully gitu. Karena berprestasi sulit, ya dibully aja sekalian gitu kan. Jadi, nah tapi kan kalau Lesti, Lesti kan memang prestasinya banyak gitu ya. Kalau yang lain-lain itu bonus lah, kontroversi itu bonus lah. Tapi ntar, video klid mungkin melibatkan keluarga atau teman? Lagunya belum jadi, musiknya belum jadi, jadi belum bisa omongin video klid gitu. Kakak ini pinter mancing-mancing ya. Nggak ada bayangan mungkin ya, temanya berubah. Kayaknya sih, pastinya kita akan bikin yang kalian bikin penasaran sih gitu. Karena saya terlepas dari Lesti, lagi banyak menghindar media. Kalau saya bikin karya memang perlu media sih untuk mengeksploitasi karya itu agar sampai ke masyarakat gitu. Jadi, harus dong, harus dong. Maksudnya, setiap hal yang kita kerjakan, modal utama optimis dulu gitu ya. Kalau kita, karena begitu kita bekerja melakukan sesuatu, banyak melibatkan orang, banyak melibatkan biaya, banyak melibatkan energi. Jadi, kunci nomor satu adalah optimis dulu gitu. Nah, mengenai hasil-hasilnya bagaimana, itu belakangan deh mikirnya. Ada hasil, jadi nggak kalau selfie-nya tadi agak berbeda nih? Nah, nanti kalau nuansa dari Lesti sendiri sih? Oh, selfie aja berbeda. Lesti, biasanya selalu berbeda saya bikinnya. Nah, tinggal berbedanya mau seperti apa gitu ya. Tungguin aja. Pasti saya akan bikin sesuatu yang bikin kalian suka deh, pokoknya. Berarti, Rizky Bilar setuju bang dengan ini? Biasanya dia kan, Rizky Bilar? Oh iya, saya lupa nanya. Itu, nanti saya tanya persetujuan Bilar ya. Saya soal rumah tangga nih. Iya. Saya rasa kalau tentang rumah tangga, tapi in good ways. Tapi, tentang hal-hal yang baik, saya rasa semuanya setuju lah. Tapi, biasanya saya jarang mengungkit tentang rumah tangga sih. Biasanya kalau saya bercerita itu adalah sesuatu yang memang global, universal. Tapi, ada kaitannya dengan dia. Jadi, misalnya nggak kayak tentang kesuruhan di rumah tangga itu kan, nggak. Lebih kepada mungkin hal positif, kalian baiknya ngapain, enaknya begini, bagusnya begitu.